Yustinus Jukardi, Ketua Panitia Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang 2019, menjelaskan bahwa pihak Panitia sudah terus-menerus melakukan persiapan untuk mensukseskan Pekan Gawai Daya tersebut. Dalam arti, Panitia sudah bekerja untuk persiapan ini. Masing-masing seksi juga sudah mulai kerja dan menjalankan tugas. Ada pun sasaran dari pematangan persiapan Panitia ini agar seluruh masyarakat Kabupaten Sintang, tidak hanya masyarakat daya, tetapi untuk mengunjungi dan memadati Kompleks Stadion Baning Sintang mulai hari Selasa 9 Juli hingga Sabtu 13 Juli 2019. Selain berbagai jenis perlombaan, Panitia Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang juga akan melaksanakan seminar. Ada yang berbeda pada Pekan Gawai Daya ke-8 tahun 2019 ini, di mana pada kegiatan Pekan Gawai Daya tersebut, Panitia menggunakan dua lokasi, yaitu lokasi pertama di Kompleks Stadion Baning Sintang, di mana panggung utama ada di depan gedung indoor Apang Semangai. Sedangkan untuk beberapa jenis musik perlombaan, Panitia mengarahkan beberapa perlombaan tersebut digelar di Rumah Betang Tampunjuah di Desa Jerora I. Ketua Panitia Pekan Gawai Daya Kabupaten Sintang, Yustinus Jukardi mengatakan, terkait dengan Pekan Gawai Daya tahun 2019 ini, diawali dengan acara ritual adat Mumpuk Mapah, yang pelaksanaannya dipusatkan di Rumah Betang. Kemudian pada pukul 8 pagi tanggal 9 Juli 2019, akan diadakannya rasa ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain di Stadion Baning Sintang, kegiatan ini juga akan dilaksanakan di Rumah Betang. Untuk di Stadion Baning ini, akan diadakan berbagai perlombaan, seperti lomba musik, tari daerah dan musik sape, serta pemilihan bujang dan darah. Untuk lomba-lomba tradisional, seperti menyumpit, tangkap gasing, lumbuk padi, tangkap babi, semuanya akan dipusatkan di Rumah Betang. Yustinus juga mengatakan, pada momen Pekan Gawai Daya ke-8 ini, kita ingin memunculkan aura keberadaan Rumah Betang, sehingga ada rasa semangat dan kebersamaan masyarakat Dayak sesuai dengan tema Pekan Gawai Daya tahun ini, Dayak Bersatu, Dayak Maju, dan Dayak Bisa Maju. Pekan Gawai Daya tahun ini memang kita awali dengan acara ritual adat Mupu Papah, tanggal 8 sore. Nah ini kemungkinan Pak Wakil Paji dan Ibu Saikda akan hadir, kita pusatkan di Rumah Betang, tapi dekat pinggir sungai-sungai Jemela. Nah kemudian tanggal 9 itu kita ada, ya tentu bentuk wujud syukur, kita juga mohon doa perlindungan daripada Tuhan, maka ada bisa syukur. Nah kita lakukan jam 8 pagi, lalu jam 8, jam 10 baru kebukaan. Semua kegiatan-kegiatan bukan Gawai Daya, kita pusatkan selain di stadion, ada juga di Rumah Betang. Nah kegiatan yang di stadion ini sifatnya seperti Lomba-Lomba Seri, musik, tari daerah, kemudian musik sape, dan juga bujang dan darah. Nah lomba-lomba tradisional seperti menyumpit, pangkak gansi, numbuk padi, tangkap babi, tanya mani masik, masak kuliner, semuanya kita pusatkan di Rumah Betang. Ini dengan tujuan supaya apa, walaupun Rumah Betang kita belum jadi sekitar 80-90%, tapi ingin kita mengeluarkan auranya dulu, bahwa Rumah Betang, Rumah Dayak sudah ada, walaupun belum jadi, tapi kita ingin memunculkan itu dulu. Nah sehingga ada semangat kebersamaan, ada semangat persatuan daripada masakan Dayak dengan adanya Rumah Betang, sesuai dengan tema kami, Dayak bersatu, Dayak maju, dan Dayak bisa maju dan bermartabat itu. Ini yang tujuan. Jadi ada yang kita pusatkan di stadion, ada juga di luar natal. portal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.